Work from home, belajar jarak jauh, hingga live streaming, kini telah menjadi lifestyle. Untuk memudahkan melakukan aktivitas, membutuhkan jaringan internet yang stabil dan murah. Untuk itu, Indosat, Urido, Hatkisen melihat peluang tersebut yang telah melakukan pengembangan dan optimalisasi 43.000 jaringan yang mereka miliki di tahun ini dengan capaian 50% hingga September. Optimalisasi sendiri difokuskan untuk memberikan coverage area yang lebih luas baik di indoor maupun outdoor, sehingga mereka yang sedang melakukan live streaming, game, atau bahkan meeting saat WFH menjadi lebih lanjar. Apalagi saat pandemi kemarin, peningkatan jumlah trafik pengguna data sebesar 20% dibandingkan tahun lalu. SVP Head of Region Central and West Java, IOH, Suanditia, menyebutkan, untuk wilayah Sumarang sendiri, optimalisasi sudah mencapai 65% dari total jaringan sebanyak 571 di Sumarang dan Kendal. Dengan optimalisasi jaringan ini, pihaknya mengharapkan akan menambah peningkatan jumlah trafik pengguna, khususnya saat big season pada akhir tahun nanti. Ketahui bahwasannya sekarang ini dengan adanya pandemi seperti ini, kemarin itu ya, banyak orang yang bekerja di rumah, ya, work from home. Work from home itu pasti, apa namanya, mereka itu mempergunakan digital-digital. Oleh sebab itulah, seperti yang saya katakan tadi, dengan perkiraan kita akan selesai di awal tahun 43.000, pengalaman bukan hanya di luar ruangan, tetapi di dalam ruangan itu juga akan sangat berpengaruh, ya, kekuatan jaringan kita. Karena kita sadar bahwasannya sekarang ini bukan hanya di outdoor saja yang dibutuhkan orang, tetapi di indoor juga sangat dibutuhkan, ya, karena sekarang juga, apa namanya, orang-orang juga banyak yang masih bekerja di rumah. Kemudian juga kita ketahui banyak juga sekarang teman-teman yang konten kreator untuk, apa namanya, sosial media, itu banyak yang bekerja di dalam. Salah satu pembuktian optimalisasi jaringan ini dilakukan dengan menggelar konser musik yang menghadirkan sejumlah musisi tanah air, seperti Yura Yunita, Darboy Gang, It Gitaf, Segi Dok, hingga Sugi Bornean di atas panggung Collabonation Tour Semarang. Restu Indah melaporkan.